Nasib Jemaah Umroh yang diperangkatkan menggunakan APBD Merangin kembali telantar. Setelah teruntarantung di Jakarta saat akan berangkat, kini Jemaah kembali telantar di Madinah Arab Saudi. Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2019 memerangkatkan 78 Jemaah Umroh yang terdiri dari Kurung Haji, Imam Masjid, dan Pegawai Syarang. Namun mulai dari awal proses, pemerangkatannya dari Jambi ke Tanah Suci selalu ada masalah. Para Jemaah Umroh yang dibiayai melalui APBD ICO sebelum diperangkatkan dan sempat terkantung-kantung di Jakarta. Kini Jemaah kembali telantar di Madinah Arab Saudi. Umroh yang sayurianya dilakukan dalam 12 hari namun kini telah 20 hari pada Jemaah Umroh masih beradu di Tanah Suci. Hingga kini belum jelas kapan Jemaah akan dipulangkan ke Tanah Air. Pemerintah Kabupaten Merangin melalui bidang kesejahteraan sosial sekretariat daerah terus berupaya menghubungi pihak terapel yang memerangkatkan Jemaah Umroh ICO. Namun hingga kini belum cukup ada respon dari pihak terapel. Pemerintah Kabupaten Merangin hanya mendapatkan informasi dari salah sekok Jemaah yang ikut kumpul. Bahwa pihak terapel berencana akan membalikkan merangkup Senin pagi menuju Malaysia. Selanjutnya orangku akan menggunakan kapal laut menuju Batam atau Kuala Tunggak. Namun kabupaten Merangin belum bisa dipastikan kebenaran. Sebenarnya kepulangannya hari ini tanggal 6 akan berangkat dari Jeddah, pesawat Arab Saudi menuju Malaysia. Nah dari Malaysia akan naik kapal laut sampai ke Batam. Dari Batam kita belum tahu apakah naik pesawat ke ini, ke Jamni atau ke Tunggal.